Alhamdulillah Dalam rangka untuk bersama mempelajari, mengkaji agama Allah SWT Khususnya yang berkaitan dengan masalah aqidah Dan masih kita pada pembahasan kitab aqidah ahli sunnah ul-jamaah Yang dikarang oleh seorang ulama Beliau adalah Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah Masih kita pada pembahasan rukun iman Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jal Setelah beliau rahimahullah menyebutkan tentang cara beriman kepada Allah Yaitu dengan mengimani rububiah Allah, huluhiah Allah dan juga nama serta sifatnya Dan mengisahkan Allah di dalam tiga perkara ini Karena tiga perkara ini adalah merupakan keistimewaan Allah, kekhususan Allah SWT Kemudian setelah itu beliau membawakan dalil-dalil Dan yang beliau bawakan dalil-dalil yang banyak Semuanya berkaitan dengan keimanan kepada Allah Dan ini seperti yang dilakukan oleh Sheikhul Islam ibn Taimiyah di dalam al-aqidah al-wasitiyah Dimana beliau banyak membawakan dalil Bahkan secara beruntun beliau membawakan dalil khususnya Ketika beliau menyebutkan tentang nama-nama dan juga sifat Allah SWT Berkata Sheikh Muhammad Rahimahullah Bagaimana kandungan ayat ini terhadap tawhid, terhadap keimanan kepada Allah Dan kami beriman dengan Bahwasannya Allah Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum Kami beriman bahwasannya Allah tidak ada yang disembah atau yang berat disembah selain dia Yang maha hidup Lagi maha menegakkan atau maha berdiri sendiri Ini adalah kalimat yang dengannya Allah mengawali ayat ini Allah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali dia Lafzul jalalah yaitu Allah Maknanya adalah Al-ma'bud Yang disembah Diambil dari kata Al-uluhah Yang artinya adalah ibadah Dan dia adalah nama Allah yang a'lam Menurut pendapat sebagian ulama Oleh karena itu Nama ini yaitu Lafzul jalalah Inilah yang paling banyak datang di dalam Al-Quran Nama-nama yang lain digunakan untuk mensifati Lafzul jalalah Allah adalah Ar-Rahman Allah adalah Al-Halim Allah adalah Al-Hakim dan seterusnya Disebutkan di dalam hadith Bahwasannya Nabi SAW mengatakan Ketika menyebutkan nama Allah yang paling besar Alladhi Iza du'ya bihi ajar Iaitu Nama yang apabila Allah SWT Diminta dengan menyebutkan nama tadi Maka Allah SWT akan mengabulkan Makanya banyak doa-doa yang diawali dengan Allahumma Yang artinya adalah Ya Allah Karena disini ada Penyebutan nama Allah yang paling besar Ini adalah salah satu diantara pendapat para ulama Kemudian Allah SWT mengatakan La ilaha illa huwa Tidak ada Sesembahan yang berat disembah kecuali dia Maka disini ada Tauhid uluhiyah Beriman bahwasannya Allah SWT Dia lah satu-satunya That Yang berat untuk disembah dan diibadai Karena disini mengandung penafian dan juga mengandung penetapan Yang dengannya Seseorang dinamakan bertauhid La ilaha disini adalah penafian Menafikan seluruh sesembahan selain Allah Seluruh sesembahan selain Allah Dinafikan Baik berupa malaikat Berupa Rasul Berupa matahari Berupa api Illa Allah Penetapan Yaitu menetapkan Allah Sebagai satu-satunya sesembahan Maka disini ada kandungan Tauhid uluhiyah Al-hayyul qayyum Yang maha hidup Lagi maha berdiri sendiri Al-hayyul Adalah Nama diantara nama-nama Allah Yang artinya adalah Yang maha hidup Kehidupan Allah adalah Kehidupan yang Sempurna Al-hayyul Berarti mengandung sifat Al-hayah Dan seluruh sifat Allah Adalah sempurna Seluruh nama Allah adalah Maha indah Maha paling bagus Termasuk diantaranya adalah Bagus dalam segi Maknanya Maka Al-hayyul Nama diantara nama-nama Allah ini Mengandung sifat Al-hayah Dan Al-hayah Kehidupan yang dimaksud adalah Kehidupan yang Sempurna Dengan sesempurna-sempurnanya Apa kehidupan yang sempurna? Kehidupan yang Tidak didahului dengan Ketidakadaan Dan tidak diiringi dengan Kebinasaan Allah SWT Al-awwal Tidak ada sebelum Allah sesuatu Apapun Dan Allah SWT Adalah Al-akhir Tidak ada setelah Allah Sesuatu apapun Maka Allah SWT Kehidupan Allah Tidak didahului dengan Tidak ada Dan tidak diiringi dengan Kebinasaan Ini bedanya antara Kehidupan Allah Dan sifat hidup bagi Allah Dengan sifat hidup yang dimiliki oleh Kita sebagai manusia Dan sebagai Makhluk Kita memiliki sifat hidup Allah SWT Menghidupkan kita Mengeluarkan yang hidup dari yang mati Mengeluarkan yang mati dari yang hidup Kita memiliki sifat hidup Tapi hidup yang kita miliki Atau sifat hidup yang kita miliki Adalah sifat yang Naqisah Sifat yang Kehidupan yang Kurang Tidak sempurna Karena kehidupan kita Diawali dengan Ketidakadaan Kita dahulu dalam keadaan Tidak disebut Bukan sesuatu Kemudian Allah SWT Menciptakan kita Dan menghidupkan kita Barulah kita hidup Dan kita Kehidupan kita akan diiringi dengan Kebinasaan Dengan kematian Setiap jiwa yang Allah hidupkan Akan merasakan kematian Maka kita memiliki sifat hidup Tapi kehidupan kita adalah Kehidupan yang Penuh dengan Kekurangan Adapun kehidupan Allah SWT Maka kehidupan yang Sempurna Demikian Yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan yang berbahagia ini Dan insya Allah Kita bertemu kembali Pada pertemuan selanjutnya Pada Waktu dan Keadaan yang lebih baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh